Intro Mari kita berdoa, mari kita mendengar firman Bapak kami bersyukur bahwa Kami kemarin melapaskan kesempatan untuk Mendengar, untuk membaca, untuk Mempelajari, dan merenungkan sebagian firman Tuhan Khususnya berkenaan dengan Kebangkitan Dan juga kematian Kristus Sekali lagi, kami mau supaya Kau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati Jalanya penyampaian maupun penerimaan firman Tolong, kami mau menyampaikan Berikan kekuatan, jawat mani, pikiran, suara Berikan pengurapan, berikan kata-kata Berikan apapun yang dibutuhkan Supaya firman dan injil Bisa sampaikan dengan baik, dengan benar Dan dengan sejelas-jelasnya Lengkapi bungkus dengan kekuatan pekerjaan Tolong kuatkan semua kami Juga tolong jaga listrik Dan semua pernasan yang pakai Bahkan cuaca Supaya tidak mengganggu kebaktian Sampai semuanya selesai Terima kasih Bapak Dalam nama ini saya berdoa Amen Sudah kita membaca Sama-sama dengan mereka Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia Yesus berkata kepada mereka Apakah yang kamu percakapkan Sementara kamu berjalan Maka berhentilah mereka dengan muka muram Seorang dari mereka namanya Kelopas menjawabnya Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yisrael Yang tidak tahu apa yang terjadi di situ Pada hari yang di belakangan ini Katanya kepada mereka Apakah itu Jawab mereka Apa yang terjadi dengan Yesus Orang Nazaret Dia adalah seorang Nabi Yang berkuasa dalam pekerjaan Dan perkataan di hadapan Allah Dan di depan penuruh bangsa kami Tetapi imam-imam kepala Dan pemimpin-pemimpin kami Telah menyerahkan dia untuk dihukum mati Dan mereka telah menyalurkannya Padahal kami dahulu mengharapkan Bahwa dialah yang datang Untuk membebaskan bangsa Israel Tapi sementara itu Telah lewat tiga hari Sejak semuanya itu terjadi Tetapi beberapa perempuan Dari kalangan kami Telah mengejutkan kami Pagi-pagi buta Mereka telah pergi ke kubur Dan tidak menemukan mayatnya Lalu mereka datang Dengan berita bahwa Telah kelihatan kepada mereka Malaikat-malaikat Yang mengatakan Bahwa ia hidup Dan beberapa teman kami Telah pergi ke kubur Itu yang mendapatkan Bahwa memang benar Yang dikatakan perempuan-perempuan itu Tetapi dia Tidak mereka lihat Lalu ia berkata kepada mereka Hai kamu orang bodoh Bertapa lambannya hati musika Kamu tidak percaya segala sesuatu Yang telah dikatakan para nabi Bukankah mesias Harus menerita semuanya itu Untuk masuk ke dalam Kemuliaannya Lalu ia menjelaskan kepada mereka Apa yang tertulis tentang dia Di dalam seluruh kitab suci Mulai dari kitab-kitab Musa Dan segala kitab nabi-nabi Mereka mendekati kampung Yang mereka tuju Tetapi ia berbuat Lalu ia berbuat Seolah-olah Hendak meneruskan perjalanannya Tetapi mereka Sangat menetaknya Ia katanya tinggallah bersama-sama dengan kami Sebab hari telah menjelaskan malam Dan matahari hampir terbenam Lalu masuklah ia Untuk tinggal bersama-sama dengan mereka Waktu ia duduk makan dengan mereka Ia memain roti Mengucap berkat Lalu memencah-mencahkannya Dan memberikannya kepada mereka Ketika itu Terbukalah mata mereka Dan mereka pun mengenal dia Tetapi ia lenyak Dari teman-teman mereka Kata mereka Seorang kemarin lain Bukankah hati kita Berkobar-kobar Ketika ia berbicara dengan kita Di tengah jalan Dan ketika ia menerangkan Kitab suci kepada kita Lalu tahulah mereka Dan terus kembali ke Yerusalem Disitu mereka mendapati Kesebelah murid itu Mereka sedang berkumpul Bersama-sama dengan teman-teman mereka Kata mereka itu Sesungguhnya Tuhan telah bangkit Dan telah menampakkan diri pada Simon Lalu kedua orang itu pun Menceritakan apa yang terjadi Di tengah jalan Dan bagaimana mereka mengenal dia Pada waktu ia Memecah-mecahkan roti Sudah lah Ini adalah cerita yang Cukup populer Tentang perjalanan Dua murid ke Emmaus Kita baca sekali lagi E13 ya Pada hari itu juga Dua orang dari murid-murid Yisud Pergi ke sebuah kampung Bernama Emmaus Yang terletak kira-kira Tujuh mil jauhnya Dari Yerusalem Sudah lah pertama Sudah lah ini terjadi Parah di Pascah ya Sudah lah Pascah itu Kalau muncul dalam Alkitab kita Nggak pernah Satu kalipun Menonjok pada Pascah Kebangkitan Ritus Dalam Perjanji Terjemahan lama Alkitab terjemahan lama Kalau Pascah Menonjok pada Pascah Perjanjian lama Yaitu peringatan Keluarnya Islah dari Mesir Maka disebut dengan Islah Pasah Lalu Kalau menonjok pada Kebangkitan Nggak pernah muncul Dalam seluruh Alkitab Nah repotnya Dalam bahasa Kita sekarang ini Yang keluarnya Islah dari Mesir Juga disebut Pascah Lalu Kebangkitan Yisus Juga disebut Pascah Dalam bahasa Mereka dibendakan Bangkitan Yisus Itu Easter Keluarnya Islah dari Mesir Passover Passover itu Malaikatnya Lewat Dari rumah-rumah Yang diberi tanda darah Nah besoknya Mereka keluar Dan bagainya itu ya Jadi itu Peringatan Hari Raya Yahudi Kalau Passover Jadi kalau Pascah Jangan mengucapkan Happy Passover Saudara Memangnya Mau ucapkan Sama Yahudi Kita gak memperingati Yahudi Saudara Hari Raya Yahudi Persetan Semuanya Terus ada Buang semua Happy Easter Kenapa sekarang Murjul Happy Passover Yang gila-gila Ini orang-orang Dari Yahweh Dan semua Yang bau-bau Keyahudian Ingin kembali Pada Yahudi Dan mereka Yang mengangkat Kembali Passover Tapi kalau Kita memang Kristen Passover Itu sudah Tidak ada Sudah kapan Kita dikeluarkan Dari Mesir Jadi Dalam bahasa Inggris Happy Easter Atau Bahasa Indonesia Selamat Pasca Jadi sebenarnya Pasca Hari kebangkitan Kristus Pada hari itu Itu terjadi Dan ini terlihat Dari kata-kata Pada awal Dari ayat ini Pada hari Itu juga Yang jelas Menuju pada hari Dimana Periswa kebangkitan Dalam ayat 1 May ayat 12 Itu terjadi Yang kedua Mereka pergi berdua Dalam ayat yang ke-13 Matthew Hennie Mengatakan bahwa Teman yang baik Dan pembicaraan yang baik Melupakan obat yang hebat Terhadap kesedihan yang berlalu Orang-orang sedang sedihkan Apa Ketutunya Mereka tahu Mati pada hari Jumat Dan ini Minggu ya Jumatnya Berdua hari Bayangkan itu Masih sangat sedih Dan mereka Pergi berdua Teman yang baik Pembicaraan yang baik Merupakan obat yang hebat Terhadap kesedihan Yang berlarut Tapi ingat ya Teman yang baik Itu bukan Sekedar teman baik Dan pembicaraan yang baik Nanti kita akan lihat Pembicaraan yang bagaimana Murid-murid Kristus Pergi berdua-dua Pada waktu diutus Membedakan Injil Dan disini juga Pergi berdua Karena saudara dua Lebih baik daripada satu Khususnya pada saat sedih Dan sedih Saudara kalau sedang sedih Depresi dan sebagainya Kalau saudara makin menyendiri Betul tersendiri yang total Ini makin jilakan saudara Tantang bisa bunuh diri dan sebagainya Elia minta mati kapan Barat saat depresi Dan sedang sendirian Jadi saudara sebetulnya Cari teman Tapi teman yang baik Dan melakukan pembicaraan Yang baik Pengkota 4 dan 9 sampai 12 Terdua lebih baik Daripada seorang diri Karena mereka menerima Upaya yang baik Dalam ceripa yang mereka Karena kalau mereka jatuh Yang seorang mengangkat temannya Tapi why orang yang jatuh Yang tidak mempunyai Orang lain Belum mengangkatnya Tentunya dimaksud Bukan jatuh secara fisik ya Tapi jatuh dalam Mota rohan Sebagainya Orang depresi Ada yang mengangkat dalam Menghibur dan sebagainya Ayat sebelah juga Kalau orang tidur berdua Mereka menjadi panas Tapi bagaimana Seorang saja dapat menjadi panas Dan apabila seseorang Dapat dialahkan Dua orang akan dapat bertahan Tali tiga menar Tidak mudah diputuskan Jadi saudara Kesatuan dari dua Tiga Itu penting Kadang-kadang terlalu banyak Ada orang yang tidak senang Hal seperti itu Tapi saudara sedikitnya Ada satu teman Yang baik Dan melakukan pembicaraan yang baik Itu akan sangat berguna Di dalam kita Mengenai kesertian dan bagainya Sekarang pokoknya ketiga Tujuan perjalanan mereka adalah Emmaus Sebuah kampung yang terletak Tujuh mil jauhnya Dari Yerusalem Kira-kira 11,2 km Ini dapat dalam aja ke-13 Calvin berkata bahwa Tempat itu disebutkan Namanya Urukas Bukan karena tempat itu terkenal Tapi untuk menambahkan Kepastian pada cerita ini Menunjukkan bahwa Sejarahnya itu benar Tempat itu betul-betul Ada Mau cari ada Ya Saya lanjutkan Dalam perjalanan itu Mereka bercakap-cakap Nah sekarang perhatikan ya Pembicaraan yang baik itu bagaimana Mereka bercakap-cakap tentang Segala sesuatu yang telah terjadi Kita baca sekali Dan mereka bercakap-cakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi Telah terjadi Apa? Ini Pasti Jumat Agungnya yang dibicarakan Penangkapan Yesus mungkin Penyiksaan terdiri Yesus Pencampukan Penyalipan Dan sebagainya Setelah Semua Kalau cari teman Diatku teman baik Tapi Pembicaraan duniawi Tidak ada gunanya sama sekali Jadi jika melihat Mereka berdua Teman yang baik Dan Pembicaraannya Adalah pembicaraan secara Rohani Cuma sayangnya mereka dua-dua Boleh katakan sama bodohnya Sampai nanti Yesus mencerahkan mereka Tapi andai kata Ada yang lebih pintar Yang lebih pintar bisa menolong Yang lebih bodoh Dan sebagainya Soal dalam persekuturan saudara-saudara seiman Seringlah melakukan Pembicaraan yang sifatnya rohani Saya katakan sering Bukan selalu ya Kalau selalu secara mutlak Hal bicara rohani Kita tuh mau jadi apa Kita tinggal terus di dunia Kalau selalu yang diomongkan Terus Alkitab Mungkin kita jadi orang yang Sangat-sangat memuatkan Kalau saya di Vita Center Orang mau ngomong cewek Ya saya ikut ngomong cewek Atau jangan terlalu nemen Kalau terlalu nemen Ya sudah lah Saya akan ngomong sendiri Ngomong tentang olahraga Ngomong tentang olahraga Apakah Karena pendeta Harus terarahkan selalu Pada Alkitab Memang kalau bisa Untuk menginjil Saya lakukan Tapi tidak terlalu bisa Ya sudah Tidak apa-apa Tidak ada keharusan Kita harus bicara tentang Hal rohani Tapi sebenarnya Ada perintah Yang seolah-olah seperti itu Dalam keluarga Kita diperintah oleh Tuhan Untuk melakukan hal ini Mari kita lihat Ulangan 6-7 Haruslah kau mengajarkannya Berulang-ulang kepada Anak-anakmu Dan membicarakannya Apabila kau duduk di rumahmu Apabila kau sedang Dalam perjalanan Apabila kau berbaring Dan apabila kau bangun Rasanya kayak dalam Segala posisi ya Duduk Sedang dalam perjalanan Berbaring Bangun Kayaknya segala posisi Ulangan 6-19 Kamu harus mengajarkannya Pada anak-anakmu Dengan membicarakannya Apabila kau Duduk di rumahmu Dan apabila kau sedang Dalam perjalanan Apabila kau berbaring Dan apabila kau bangun Kata-kata ini Tidak bisa dimudlakan Dimudlakan Jadi sesuatu yang Tidak masuk akal Tapi jelas Maksudnya Kita menggunakan Sebanyak mungkin Waktu kalau bisa Membicarkan hal rohani Dalam keluarga Seberapa sering Terbakan hal ini Ayo jujur saja Hal ini Hal ini memang Tidak mungkin terjadi Kalau keluarga saudara Tidak Kristen Satu Kristen Satu Buddha Satu Islam Satu Gimana Ngomong hal rohani Langsung debat Langsung bertempur Karena sudah berusaha Membawa seluruh keluarga Surabat Kristus Dan kalau saudara Menikah Jangan menikah Dengan orang Yang bukan Kristen Atau yang hanya Sekedar Kristen KPP Saya bukan Bicara kata-kata ini Saya tebak-tebak No Karena saat ini Sedang ada sikon Seperti itu Khotbah ini Sudah disusun Dua tahun yang lalu Atau lebih Dan kata-katanya Sudah ada disini Apakah kebetulan Bagi saya Tidak ada kebetulan Jadi kalau saudara Menikah dengan orang Yang tidak Kristen Anaknya masih Diarahkan kemana Itu sudah Bertempur Saudara Satu mengarahkan Kristen Satu mengarahkan Buddha Dan bagaimana Bisa mengadakan Pembicaraan rohani Dengan keluarga Yang tidak Kristen ini Dan kalau saudara Misalnya Ketemu orang yang Kesem KTP Saudara Maka Bisa ya Mengetes Kristen KTP Atau dia Kristen Sungguh-sungguh Dengan melakukan Pembicaraan rohani Kalau dia kesen KTP Bosan-bosan Pembicaraan rohani Tapi kalau dia kesen Sungguh-sungguh Mestinya dia akan Senang melakukan Pembicaraan rohani Selama Pembicaraan itu bermutu Kalau pembicaraan rohani Yang tidak bermutu Yang namanya Bukan rohani Seturnya Kelihatannya rohani Tapi goblok Harus rohani yang Sungguh-sungguh bermutu Jadi sudah Dalam pembicaraan rohani Penting Bisa membuat Kita tahu Orang ini apa Dia Kristen Sungguh-sungguh Atau bukan Dan kalau memang Ada tidak Kristen Bahkan pembicaraan rohani Ya memang Bisa jadi debat Bisa jadi perang Tapi bisa juga jadi Sarana Penginjilan Bukan Karena memang Kalau kita mau Meng-Kristenkan Orang Tidak bisa tidak Menggunakan Setiap Kesempatan Untuk bicara rohani Kalau dia ngamuk Nah ya Kalau sekarang Sudah ngamuk Dan dia Nekamik Likirkan Kendirnya Ya Sekarang kita masuk Orang poin yang kelima Yesus datang Dan menampakkan diri Kepada mereka Dan berjalan Bersama mereka Tapi mereka Tidak Mengenalnya Kita baca Ayat 15 Dan ayat yang ke-16 Ketika mereka Sedang berjaka-jaka Dan bertukar pikiran Datang oleh Yesus Sendiri Mendekati mereka Lalu berjalan Bersama-sama dengan mereka Tetapi ada sesuatu Yang menghalangi Mata mereka Sehingga mereka Tidak dapat Mengenal dia Sedang setelah Kebangkitannya Yesus memang Sering tidak Dikenalnya Misalnya Dalam Matius 28 Ayat 17 Beberapa orang Ragu-ragu Menyembah Yesus Mungkin Karena mereka Tidak yakin Ini Yesus atau bukan Ketika mereka Melihat dia Mereka Menyembahnya Tapi beberapa Orang ragu-ragu Kalau yakin Itu Yesus Mereka tidak mungkin Ragu-ragu Ragu-ragu Menyembah Karena ragu-ragu Itu Yesus Atau bukan Lalu kita melihat Dalam Yonis 20 Dan 21 14 Dan 21 Dan 4 Maria Tidak mengenali Yesus Yonis 20 14 Sesudah berkata Demikian Ia menolak ke belakang Dan melihat Yesus Berdiri situ Tapi ia tidak tahu Bahwa itu adalah Yesus Ini Maria Magdalena Tapi saat ini Kalau saya lihat konteksnya Dia sedang menangis Sedang menangis Lihat Yesus Mungkin Tidak kenal Itu bisa Mata dipenuhi dengan air Mata itu kan Kabur pandangannya Itu memungkinkan Itu alasannya Lalu Lalu Yonis 21 4 Ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai Akan tetapi Mungkin-mungkin itu Tidak tahu Bahwa itu adalah Yesus Nah terjemahan ini Pada bagian yang saya garis bawah Ini Ini salah Sudah ya Ketika hari mulai siang Itu bisa dibayangkan Kira-kira pukul 11 Begitu ya Kalau 11 Ya pada Kencang-kencang Tidak lihat Ya ma Pijak matanya Sudah Nah repotnya Dalam bahasa Inggris disebut Day and night Ya Lalu terjemahan siang Dan malam Mestinya Ini bukan siang Tapi pagi Terjemahan dari NIV Early in the morning Sangat awal Pada pagi itu Jadi kalau dini hari Sudah ya Itu mungkin Sekitar jam 4 pagi Atau maksimum Jam 5 pagi Nah itu masih gelap Nggak mengenali Itu bisa Jadi disini Ada alasan Tidak mengenali Yesus Tapi dalam Kasus 2 Orang yang Geimaus Mengapa mereka Tidak mengenali Dalam ayat 16 Sudah dikatakan Ada sesuatu Yang menghalangi Mata mereka Lalu poin yang kedua Markus 16 Ayat 12 Yesus menampakkan Di dalam rupa Yang lain ya Mari kita baca Ayatnya Sesudah itu Ia menampakkan D dalam rupa Yang lain Dua orang dari mereka Ketika keduanya Dalam perjalanan Keluar kota Ini pasti Teks yang parah Dengan yang sedang kita bahas Dua murid ini Tapi perlu diingatnya Markus pasal 16 Bagian terakhir 12 setengah ayat Mulai Ayat 8B Sampai dengan Ayat 20 Itu bagian Yang diragukan Keasliannya Kenapa Banyak manuskir Kuno yang Tidak Mempunyai bagian itu Dan yang mempunyainya Berbeda satu Dengan yang lain Banyak sekali Perbedaannya Seperti tidak Terjadi dalam Teks-teks yang lain Dan karena itu Teks ini Diragukan Apakah memang Ini asli Markus Atau ditambahkan Mengapa bisa Tambahkan Orang-orang Pada zaman P.L Penyalin itu Memang profesional Asli Taurat Tapi dalam zaman P.B. Mereka tidak punya Alkitab Alkitab itu Mahal bahannya Jadi mereka Sepimpunya Rasul Baca Mereka tulis Mereka jotul Tulis Lalu Alkitab mereka ini Waktu mereka mati Jatuh ke tangannya Orang lain Nah orang lain Bisa memberikan Tata-tata lagi Karena semua Pada tulisan tangan Sehingga Tidak terbedakan Ini yang asli Yang mana Yang tambahan Yang mana Orang yang pertama Itu nulis ayat Lalu Di sebelahnya Dikasih Tambahan Taman Tidak diatiri Tambahnya Dari dia Tapi Yang Mewarisi Tidak tahu Dia Sama-sama Tulisan tangan Kalau Saudara punya Alkitab Cetakan Setambahin Dengan tulisan tangan Terlalu mati Jatuh ke tangan Anak Saudara Anak Bisa bedakan Tulisan tangan Cetakan Tapi sama-sama Tulisan Saudara Orang Bisa bedakan Akhirnya Ditulis lagi Semua masuk Seakan-akan Jadi Alkitab Jadi Tidak Kecenajaan Untuk memasukkan Atau Ataupun Seperti yang seringkali Dituduhkan oleh orang-orang yang Agama Tidak ada Tapi yang jelas Bagian itu Diragukan keaslianya Kalau saya Saya menganggap Tidak Asli Saudara Sekarang Terus ya Nanti dalam Etika 11 Dikatakan Terbuka Mata mereka Dan mereka pun Mengenal dia Dari sini sudah jelas ya Bahwa seseorang Mengenal Atau tidak Mengenal Yesus Itu bukan tergantung Dia sendiri Apa Dua orang ini Mau atau tidak Mau Tidak ada usaha Dengan kemauan mereka Tuhan Bukakan Mereka mengenal Tuhan Berikan penutup Mereka tidak Mengenal Jadi tergantung mereka Tidak Tergantung Allah Saudara Kalau saudara bisa kenal Kristus Bahwa dia adalah Allah Tuhan Yang menjadi manusia Yang mati Diatakan Sampai dosa Bagai pada hari ketiga Dan sebagainya Saudara Mengerti itu Dan percaya itu Berarti Memenal Yesus Saudara Itu adalah Berkat yang luar biasa Karena itu adalah Anugerah Tuhan Yang tidak diberikan Kepada semua orang Bersyukurlah Jungkir Dalit Kalau saudara memang Mengerti itu Calvin menerapkan hal ini Bukan hanya Dalam pengenalan Tuhan Tapi juga dalam Mengenalan Tuhan Kebenaran Saya percaya Bener ya Saya mengerti Alkitab Mengerti makin banyak Makin dikit Dan baginya Tergantung Saudara Atau tergantung Yang ajar Memang yang ajar Punya benaran Tapi yang ajar Saya buat apapun Kalau Tuhan Tuhan tidak memberikan Pencerahan Tetap itu Tidak maju-maju Saya bodoh terus Jadi dalam Setiap acara firman Kalau ada doa Minta Tuhan Mencerai Supaya kita mengerti Jangan doa itu Dengan Ya Sesara rutinitas Lalu doa begitu Sadari Sungguh-sungguh Tanpa Tuhan Mencerai Tidak peduli Yang khutbah Sehebat Apa Tidak ada gunanya Pencerahan Tuhan ini Mutlak penting Untuk bisa Memerti Calvin mengatakan Karena itu Kita belajar Betapa besar Kelamaan dari Panca indera kita Karena baik mata Maupun telinga Tidak melakukan Fungsi mereka Kecuali kuasa Diberikan terus-menerus Kepada mereka Dari surga Baik mata Maupun telinga Tidak melaksanakan Fungsi mereka Kecuali kuasa Diberikan terus-menerus Kepada mereka Dari surga Telinga Tengah-tengah Menengar firman Mata-tengah Melihat Firman Membaca Tetap Kalau tidak ada Terang dari Tuhan Semua Not Takkan bisa Mengerti sesat Itu menjadi minus Calvin berkata Lagi jadi Pembedaan yang benar Antara kebenaran Dan kepalsuan Tidak timbul Karena kecerdasan Pikiran kita sendiri Tetapi datang Bapak kita Dari Roh hikmah Kita baru Mengingat Kematian dari Stephen Hawking 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 Saya lupa Namanya Yang dianggap Orang paling pintar Di dunia Tapi surga dia Berkata Tidak dibutuhkan Allah Untuk menciptakan Alam semesta Dan setelah Mati Tidak ada Lagi hidup Setelah kematian Sudara Orang ini Pintar Dalam urusan Sekuler Idiot Menurut saya Di dalam Urusan Rohani Kalau Hanya Pintar Sekuler Tidak ada Pencerahan Daerah kudus Inilah Modelnya Dan Sudara Para Akhlis Filsafat Dan Para Orang Pintar Banyak Yang Model Semacam Demikian Bahkan Banyak Juga Para Pendeta Punya Belar Doktor Tumpu Tumpu Sabahnya Banyaknya Bagi saya Tak Anggap Doktor Dokter Tidak Menjamin Apapun Dia Dia Bisa Saya Sekolah Karena Kebincaran Lalu Jadi Doktor 2 3 4 5 6 7 Bisa Tapi Kalau Orang Kudus Tidak Memberikan Pencerahan Dia Tetap Bodo Dalam Usaha Alkitab Dan Saya Sudah Menjumpai Luar Biasa Banyak Doktor Tapi Bodohnya Setengah Mati Kalau Sudah Adalah Orang Yang Mengenal Yesus Dan Mengenal Kebenaran Mengerti Firman Pertama Berjukur Kedua Jangan Sombong Karena Bukan Karena Pandan Sudah Itu Berkatai Tuhan Itu Anugerah Tuhan Mari Kita Lihat Dua Ayat Ini Matus 16 17 Kata Is Kepadanya Berbagilah Engkau Simon Bini Sebab Bukan Manusia Menyatakan Itu Padamu Melanikan Bapakku Yang Di Surga Simon Baru Menyatakan Suatu Pengakuan Iman Engkau Adalah Mesias Anak Alay Yang Dup Dalam Bagaimana Bapakku Bapakku Berbagilah Engkau Karena Bukan Manusia Menyatakan Bapakku Surga Kalau Bukan Bapak Yang Menyatakan Itu Pertus Pertus Tidak Akan Bisa Mengaku Seperti Itu 123 Tiga Karena Aku Mau Meyakinkan Tidak Ada Seorang Yang Berkata Kata Oleh Allah Dapat Berkata Terkutur Yus Dan Tidak Ada Seorang Yang Dapat Mengaku Yesus Adalah Tuhan Selain Oleh Roh Kudus Kalau Mengaku Dengan Mulut Bisa Tapi Maksudnya Betul Dari Hati Luar Dari Mulut Yesus Adalah Tuhan Tidak Bakal Hanya Pekerjaan Roh Kudus Bisa Membuat Orang Percaya Yesus Itu Tuhan Yesus Itu Allah Yesus Juru Selamat Yesus Pernah Satu Satu Jalan Keselamatan Kau Sudah Sudah Percaya Itu Sungguh Sudah Orang Yang Dianuk Dari Bersyukurlah Habis Habisan Kepada Tuhan Sudah Berhutan Banyak Kepada Tuhan Gunakan Hidup Sudah Untuk Menyenangkan Dan Memuliakan Dia Sudah Kita Masuk Dalam Poin Yang Keenam Yesus Bertanya Dalam Ayat 17 19 A Yesus Berkata Apakah Yang Kamu Percakapkan Sementara Kamu Berjalan Maka Berhentilah Mereka Dengan Muka Muram Seorang Dari Mereka Namanya Kelio Pat Menjawabnya Apakah Adakah Engkau Satu Satunya Orang Asing Di Yerusalem Yang Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Disitu Pada Hari Belakangan Ini Katanya Mereka Apakah Itu Jawa Mereka Apa Yang Terjadi Dengan Yesus Orang Masyarakat Dan Terusnya So Yesus Tanya Seakan Akan Dia Butuh Informasi Padahal Tujuannya Adalah Untuk Mengajar Atau Menjelaskan Karena Nanti Dalam E25 Lalu Ia Berkata Mereka Hai Kamu Orang Bodo Betapa Lambannya Hati Musik Kamu Tidak Pertanya Segala Suatu Yang Dikatakan Pan Nabi Bukankah Mese Harus Menjelaskan Semuanya Itu Untuk Masuk Kedalam Kemuliahnya Lalu Ia Menjelaskan Lepang Mereka Apa Yang Tentu 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 Dalam Seluruh Kitab Musa Dan Kita Segala Nabi Nabi Dia Menjelaskan Tujuannya Untuk Menjelaskan Ini Seperti Percakapan Yis Dengan Perempuan Samaria Dalam Yon Pasal 4 Dia Minta Menom Air Casm Sebetulnya Tujuannya Dia Dia Mau Memberikan Air Hidup Rohan Kepada Perempuan Itu Tapi Dia Mancing Dengan Minta Air Casm Mari Kita Baca Yon 4 7 10 13 14 Maka Ada Seorang Perempuan Samaria Anda Menimba Air Kata Yis Kepadanya Berilah Aku Minum 10 Jari Kepadanya Jikal Kau Tahu Tentang Karunialah Tentang Dan Siap Kedia Yang Berkata Berilah Aku Minum Nis Memberikan Kepadamu Air Hidup 13 Jawab Yis Kepadanya Barang Siapa Minum Air Ini Air Casm Ia Akan Haus Lagi Dari Barang Siapa Minum Air Yang Kuberikan Kepadanya Ia Tidak Akan Haus Untuk Selama Lamanya Dan Terusnya Dia Minta Air Casm Mau Memberikan Air Rohan Kalau Saudara Minum Air Casm Casm Sedangkan Haus Lagi Dan Semua Hal Hal Duniawi Semua Hal Hal Casm Itu Seperti Itu Tidak Akan Bisa Memberikan Kita Suka Cita Yang Sejati Dan Suka Cita Kita Yang Kekau Tidak Bisa Tapi Jual Yang Rohani Kalau Saya Beriman Pada Kristus Dan Jura Mengutamakan Dia Lebih Dari Segala Apa Yang Saudara Senang Dia Pokoknya Nomor Satu Berusaha Menyenangkan Dia Memuliakan Dia Maka Saudara Engkau Tidak Akan Haus Untuk Selama Namanya Saudara Akan Mendapatkan Suatu Kepuasan Damai Suka Cita Yang Sejati Dan Menetap Sifatnya Saya Kira Saya Pernah Mengalami Berkat Just money Dapat Duit Yang Banyak Terulang Kali Senang Kalau Dapat M Itu Senang Sampai Tidak Senang Dapat Satu M Dua Senang Tapi Saya Kepingin Tahu Senangnya Berapa Lama Tidak Lebih Dari Satu Bulan Saya Jamin Lebih Dari Satu Bulan Setelah Itu Semua Jalan Biasa Laki Itulah Hal Dunia Itulah Hal Jasman Tapi Itu Yang Dicari Oleh Mayoritas Orang Sekarang Kita Masuk Poin Ketujuh Cleopas Menjawab Ayat 19b 24 Dia Adalah Nabi Yang Berkuasa Dalam Pekerjaan Dan Berkataan Di depan Allah Dan Seluruh Bangsa Kami Tetapi Imam Kepala Dan Pemimpin Kami Telah Menyerahkan Dia Untuk Dihukum Mati Dan Mereka Telah Menyerahkannya Padahal Kami Dahulu Mengharapkan Bahwa Dialah Yang Datang Membebaskan Bangsa Israel Tapi Sebentar Itu Terlalu Lewat Tiga Hari Sejak Semuanya Terjadi Tetapi Beberapa Perempuan Dari Kalangan Kami Telah Mengajudkan Kami Pagi Pagi Buta Mereka Telah Pergi Kubur Dan Tidak Menemukan Mayat Lalu Mereka Datang Dan Perintah Bahwa Telah Kelihatan Kepala Mereka 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 Yang Mengatakan Bahwa Yang Hidup Dan Beberapa Teman Kami Telah Pergi Kubur Itu Dan Mendapat Memang Benar Yang Dikatakan Perempuan Itu Tetapi Dia Tidak Mereka Lihat Jadi Benar Kuburnya Kosok Tapi Orangnya Yesusnya Tidak Kelihatan Apa Yang Apa Saja Yang Dijelaskan Oleh Cleopas Ini Dalam Tekst Yang Baca Pertama Yesus Adalah Seorang Nabi Yang Berkuasa Dalam Pekerjaan Dan Perkataan Ayat Ayat Model Seperti Ini Yang Mengatakan Yesus Nabi Seringkali Dipakai oleh Orang-orang Yang Non-Kristian Tapi Saya bilang Memang Nabi Saya bilang Bukan Siapa Terus Kalau Dia Nabi Nabi Saya juga Dia Adalah Tuhan Kalau Saya Mendertakan Nabi Saya Juga Adalah Petinjuk Saya Bisa Mendertakan Petinjuk Saya Mendertakan Sekaligus Guru Sekretaris Lalu Merangkap Pakai Direktur Atau Gimana Pekerjaan Yang Berbeda Tidak Bisa Apakah Mungkin Mereka Saat Ini Sedang Begitu Goncar Nabi Mereka Masih Tetap Percaya Mesias Mereka Percaya Mesias Menang Kok Tau Kok Mati Ini Wah Goncar Dalam Poin Itu Luar Biasa Goncar Tidak Lagi Berani Mengatakan Itu Mesias Jadi Kematian Yus Menghancurkan Kepercayaan Mereka Bawa Yus Mesias Tapi Saya Yakin Bahwa Sebetulnya Kepercayaan Itu Goncar Sangat Kuat Tapi Masih Ada Tidak Saya Tidak Percaya Iman Yang Terjadi Bisa Musnah Berantakan Gak Bisa Tapi Hilang Total Kalau Bisa Hilang Total Tadinya Tidak Pernah Gontang Bagaimanapun Iman Tuhan Nugrah Dan Dia Tidak 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 Tarik Balik Sekarang Mari Kita Melihat Jadwal E21 Padahal Kami Dahulu Mengharapkan Bahwa Dia Yang Datang Untuk Membebaskan Nah Ini Pikiran Yang Salah Datang Perpahlawan Raja Yang Hebat Bebaskan Secara Jasman Dari Pendajaran Romami Itu Pengharapan Mereka Itu Pengertian Mereka Tentang Mesias Nah Mesias Yang Mereka Percaya Ternyata Ditangkap Sama Romami Dicampuk Disalipkan Game Over Mesias Apa Ini Gak Cocok Penertian Mereka Yang Salah Membuat Imannya Yang Salah Itu Juga Jadi Konjang Nah Dua Yang Pertama Poin A Kata Yang Terjemahkan Padahal Di Awal E21 Diterjemahkan Dari Kata Yunani D Yang Artinya Adalah Bah Tetapi Dan Alkitab Bahasa Inggris Secara seragam Menerjemahkan Bah Tetapi Karena Poin B Kata-kata Kami Dahulu Mengharapkan Diterjemahkan Dari Kata Yunani L.P. Zomen Yang 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 Bukan Berada Dalam Bentuk Lampau Tapi Berada Dalam Bentuk Imperfect Imperfect Itu Satu Tens Yang Menunjukkan Satu Tindakan Dari Dulu Berlangsung Terus Sampai Celara Dan Etter Menerjemahkan We were Hoping Saya Rasa Setuanya Tidak Terlalu Cocok Dan Seselalu Tidak Bisa Diterjemahkan Dari Bahasa Bahasa Lain Itu Memang Sukanya Arti Dari Kata-kata Berkuasa Dalam Pekerjaan Dan Perkataan Adalah Ini Penhasil Banyak Penhasil Dia Bisa Melakukan Mujijat Dan Berkuasa Dan Tidak Bisa Dibantah Tapi Calvin Mengartikan Berbeda Artinya Menurut Calvin Yesus Itu hebat Atau Suci Dalam Kehidupannya Dan Hebat Dalam Mengajar Hidupnya Ajarannya Sama Hebatnya Pengkotbah Banyak Yang Bintang Ajar Hidupnya Buruk Banyak Yang Hidupnya Baik Ajarannya Buruk Yang Dua-dua Baik Suka Dicari Tapi Yesus Dua-duanya Bagus Dalam Kehidupan Maupun Dalam Mengajar Dan Saya Lebih Condong Pada Penasaran Calvin Mengingat Kata-kata Berkuasa Dalam Pekerjaan Dan Perkataan Di Hadapan Allah Itu Dilanjutkan Di Hadapan Allah Dan Di Depan Seluruh Bangsa Kami Jadi Dia itu Bagus Dalam Pengajaran Bagus Dalam Kehidupan Di Depan Allah Bagus Dalam Dua-dua Di Depan Belum Bangsa Bagus Dalam Dua-dua Kalau Kehidupan Itu Kan Seringkali Di Mukanya Orang Kelihatan Bagus Kalau Orang Yang Munafid Sudara Maka Di Depan Orang Akan Hampir Selalu Kelihatan Bagus Hati-hatilah Melihat Orang Yang Hampir Selalu Kelihatan Bagus Karena Tidak Ada Orang Seperti Itu Malaikat Jadikan Itu Hampir Pasti Orang Yang Selalu Kelihatan Bagus Itu Orang Munafid Jarang Orang Yang Betul-betul Bagus Dan Memang Kelihatan Bagus Terus Sangat Jarang Hampir Selalu Munafid Tapi Yesus Selat Bukan Orang Munafid Dia Betul-betul Suci Pengajaran Hidup Semuanya Hebat Dihadapan Allah Maupun Manusia Sekarang Puan Ketiga Mereka Berani Mengakui Seperti Ini Kepada Seorang Asing Yesus Asing Mereka Belum Kenalkan Satu Belum Terbuka Menunjukkan Keberanian Mereka Ini Yesus Pemimpin Dari Sekte Itu Nasrani Atau Apapun Kristen Yang Nama Kristen Belum Ada Saya Dan Yesus Tangkep Bunuh Sangat Mungkin Pengikut-Pengikutnya Juga Mestinya Mereka Akan Ketakutan Tapi Mereka Berani Menceritakan Hati Pada Orang Asing Bagaimana Bagaimana Orang Asing Ternyata Indah Lalu Mereka Tangkep Silahkan Tapi Butuh Keberanian Sudah Untuk Mengaku Kalau Sudah Memang Kristian Dan Memang Punya Kepercayaan Tetaplah Berani Mengaku Tidak Perdulian Kehilangan Nyawa Ingat Sudara Kristus Sudah Mati Untuk Sudara Kalau Sudah Dituntut Mati Bagi Dia Itu Bukan Tuntutan Yang Terlalu Banyak Kalau Dia Tidak Mati Untuk Kita Kita Dituntut Mati Bagi Dia Itu Keberan Sudara Tapi Dia Mati Lebih Dulu Untuk Kita Kalau Sekarang Kita Dituntut Mati Untuk Dia Demi Iman Kita Demi Perkatan Kita Demi Ketak Kita 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 Harus Rewa Karena Saat Takut Pun Maju Terus Minta Tuhan Menyelesai Tidak Padulia Harus Mati Jangan Menyangkal Dia Di Dalam Keadaan Apapun Padahal Huluara Terus Diterus Pribumi Padahal Yang Punya Jeno Ditulis Muslim Padahal Yang Punya Kristen Padahal Yang Punya Pendeta Ini Ya Apa Maunya Ini Suatu Penyanggalan Terhadap Kristus Tidak Patut Dilakukan Tidak Patut Lamp Sikon Bagaimanapun Dia Relamati Bagi Kita Kita Terus Relamati Bagi Dia Sekarang Sudah Poin B Imam Imam Dan Pemimpin Yaudi Menyerahkan Dia Untuk Diukum Mati Dengan Salib Ayat 20 Kita Baca Tapi Imam Kepala Dan Pemimpin Kami Telah Menyerahkan Dia Untuk Diukum Mati Dan Mereka Telah Menyalib Kanya Pertama Memang Toko Toko Yaudi Inilah Yang Paling Pertanggungjawab Tentang Pembunuhan Tadisus Pontius Pilatus Memang Salah Dia Yang Merepaskan Kati Hakimnya Tapi Dia Takut Dan Lalu Menyetujui Junci tangan Itu Tidak Membersihkan Dia Dari Dosanya Tapi Tetap Kalau Dikatakan Siapa Yang Lebih Berdosa Dia Atau Toko Toko Yaudi Toko Toko Yaudi Ini Jelas Sebab Itu Dia Yang Menyerahkan Aku Kepadamu Lebih Besar Dosanya Poin Kedua Juga Tidak Boleh Dilupakannya Bapak Bukan Hanya Pontius Pilatus Salah Tentara Romawi Salah Toko Yaudi Salah Dalam Kepatian Yesus Ingat Semua Orang Untuk Siapa Kristus Sudah Mati Menapus Dosa Mereka Adalah Pembunuh Yesus Kalau Sudah Orang Kristus Betul Untuk Percaya Padahal Dia Mati Dia Mati Membayar Kutang Dosaku Maka Sudara Karena Dia Mati Dosa Sudara Berarti Sanda Langsung Sudah Mengurusia Kita Semua Yang Kristus Yang Percaya Atau Yang Akan Percaya Adalah Pembunuh Kristus Kalau Hal ini Adalah Sesuai Menyedihkan Aku Pembunuh Yesus Maka Ada Berita Yang Menghibur Menyadari Seperti Pembunuh Yesus Memang Membuat Wah Tertekan Tapi Ingat Juga Sudara Yesus Bukan Hanya Mati Oleh Sudara Tetapi Juga Mati Untuk Sudara Dia Mati Oleh Kita Kita Membuluh Kita Dosa Tapi Dia Mati Untuk Kita Dosa Kita Dibayar Oleh Dia Berarti Lalu Dosa Eman Harus Kita Bayar Sendiri Tidak Ada No Karena Bagi Orang Yang Pertai Belak Kristus Masuk Sorga Itu Bukan Mungkin Bukan Mudah Mudah Saya Tidak Berkata Mudah Mudah Atau Mungkin Saya Berkata Pasti Bukan Karena Saya Baik Tapi Karena Saya Beriman Dan Dosa Saya Semua Dibayar Tidak Satu Yang Saya Harus Bayar Sendiri Itulah Injil Kalau Saya Mati Jangan Doakan Saya Masuk Sorga Saya Tidak Butuh Itu Saya Sudah Di Sorga Begitu Saya Mati Saya Saya Masuk Sorga Sekali Lagi Saya Tekankan Bukan Karena Saya Merasa Saya Baik Atau Suci Atau Apapun Tapi Karena Saya Punya Jurus Selamat Semua Hutang Dosa Saya Dibayar Dari Satupun Yang Saya Harus Bayar Sendiri Soalnya Mau Punya Keyakinan Sama Sejaya Datang Kepada Yesusku Dan Jadar Akan Punya Keyakinan Yang Sama Ini Bukan Karena Pendeta Jadar Cepat Tidak Cepat Jasa Pun Bisa Asal Iman Jadar Asal Iman Yang Benar Kan Kita Masuk Dalam Poin C Berita Kebangkitan Yesus Telah Sampai Kepada Mereka Tetapi Tidak Mereka Percaya Kita Baca 22 24 Tetapi Beberapa Perempuan Dari Kalangan Kami Telah Mengejutkan Kami Pagi Mereka Telah Pergi Kubur Dan Tidak Menemukan Mayatnya Lalu Mereka Datang Dengan Berita Bahwa Telah Kelihatan Mereka Mereka Yang Mengatakan Bahwa Hidup Dan Beberapa Teman Kami Telah Pergi Kubur Itu Dan Mendapati Bahwa Memang Benar Yang Dikatakan Perempuan Perempuan Itu Tetapi Dia Tidak Mereka Lihat Tanda Surah Dari Ayat 21 B Dimana Mereka Berkata Tetapi Sementara Terlewat Tiga Hari Tidak Semua Yang Terjadi Kenapa Pakai Bilangan Tiga Yang Memang Itu Hari Ketiga Tapi Kenapa Diucapkan Tiga Rasanya Itu Berhubungan Dengan Nubuat Yesus Yang Mereka Ingat Yesus Sedikitnya Empat Kali Menubuatkan Dia Akan Ditangkap Ditikta Dibunuh Dan Bangkit Hari Ketiga Dan Mereka Ingat Itu Tapi Dari Jawaban Cleopas Terlihat Akan Banyaknya Pengertian Dan Kepercayaan Yang Salah Di Dalam Diri Mereka Dan Tidak Heran Jodhara Mereka Mukanya Muram Ini Kayak Kates Bantung Kalau Mukanya Orang Seneng Kayak Semongkoy Barang Kayak Kates Repot Ayat 17b Coba Lihat Maka Berhentilah Mereka Dengan Muka Muram Pengertian Yang Salah Membuat Mereka Bingung Tidak Karu-karuan Andai Kata Mereka Mengerti Benar Tentang Mesias Yesus Mati Codok Dengan Pengertian Itu Tidak Akan Membuat Mereka Pusing Tapi Pengertian Mereka Salah Mesias Suraja Hebat Mati Bingung Tidak Karu-karuan Maka Pengertian Doktrinal Itu Luar Biasa Penting Banyak Gereja Tidak Mengajarkan Doktrin Dan Sebetulnya Itu Gereja Yang Tidak Layak Jadi Gereja Gereja Ungkapan Penghinaan Itu Merupakan Ungkapan Yang Menunjukkan Bahwa Mereka Tidak Mempunyai Pertimbang Pengertian Dan Mereka Tidak Secara Benar Memperhatikan Bukti Bahwa Yang Mati Dan Bangkit Kembali Bagaimanapun Ini namanya Yang Bodoh Tahu Kurang Menyelidiki Kurang Memperhatikan Itu Tetap Bodoh Dalam Belajar Firmat Jodoh Harus Ada Ketelitian Kesungguhan Supaya Jangan Seperti Ini Bodohnya Sampai Bisa Mengerti Mesya Secara Salah Dan Akhirnya Membuat Iman Mereka Berantah Dan Mukanya Murat Kalah Poin Teguran Ini Keras Tapi Dilakukan Dengan Kasih Saudara Orang Yang Mengasih Itu Menegur Kalau Ada Orang Yang Salah Dan Saya Membiarkan Saya Tidak Punya Kasih Kalau Saudara Punya Seorang Anak Anak Saudara Salah Main Narkoba Dan Sebagainya Dan Saya Biarkan Saya Tidak Mengasih Guru Punya Murid 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 Salah Dibiarkan Taja Guru Tidak Mengasih Tapi Repotnya Pada Waktu Orang Menegur Seringkali Dianggap Kita Bukan Mengasih Justru Teguran Menegur Menegur Tetapi Pada Waktu Menegur Orang Tegur Seringkali Marah Menganggap Tidak Dikasih Kalau Ditegur Bersyukur Kalau Ada Yang Menegur Karena Kalau Tidak Ditegur Tambah Celakan Karena Poin Pertama Saudara Dia Sudah Sering Mengajar Bagi Yang Menderita Dan Mati Sesuai Dengan Kitab Duci Atau Perjanjian Nama Misalnya Matius 26 24 Dan 54 Lihat Sendirah Gantung Kemartian Ataupun Penderitaannya Tidak Seharusnya Menggoncak Kekinan Mereka Ketidak Percayaan Mereka Dia Serta Berkali-kali Menubuatkannya Dia Akan Mati Tapi Akan Bangkit Pada Yang Ketiga Ini Matius Ada Sedikitnya Empat Ayat Matius 16 E 21 Matius 17 E 22 23 Matius 20 Ayat 17 19 Dan Matius 26 1 2 Dalam Matius Dan Lukas Masing-masing Tiga Kali Matius Menuliskan Lebih Banyak Empat Kali Jadi Masing-masing Itu Dua Orang Tidak Menuliskan Satu Tapi Matius Menulis Yang Paling Lengkap Dia Menuliskan Empat Kali Tidak Tidak Percaya Empat Kali Mendengar Kurang Banyak Aneh Sudah Dengar Empat Kali Dari Menulis Dia Sendiri Bisa Tidak Percaya Aneh Jadi Kabar Tentang Kebangkitan Yesus Itu Mereka Dengar Juga Dengan Adipada Membuat Tidak Percaya Mas Sudah Ketidak Percayaan Itu Keliatannya Sesuatu Yang Alamiah Natural Tidak Itu Bukan Alamiah Itu Dosa Dan Itu Merupakan Sesuatu Yang Tidak Menyenangkan Tuhan Pada Waktu Malah Bencana Lebih Bencana Hal Yang Tidak Percaya Ini Melahirkan Tindakan Tindakan Yang Tidak Karu Karun Dan Tidak Percaya Salah Melahirkan Tindakan Lebih Salah Lagi Tapi Kalau Tidak Percaya Sadarilah Itu Adalah Salah Menteri Mengatakan Bahwa Kecaman Yesus Berbentangan Dengan Kecaman Dari Para Atei Dan Orang Orang Kafir Atei Dan Orang Kafir Sering Mengetam Orang Yang Percaya Sebagai Orang Bodoh Kecaman Sebaliknya Dua Orang Bodoh Karena Mereka Lambat Percaya Dan Isit Juga Terlihat Bahwa Ketidak Percaya Merupakan Dosa Yang Serius Saudara Kalau Saudara Berjina Dosa Anggap Serius Soalnya Saya Menggunakan Orang Wah Serius Saya Melakukan Inses Wah Serius Lebih Neman Lagi Tapi Bagaimana Kalau Tidak Percaya Saya Anggap Serius Ingat Tuhan Menganggap Serius Dosa Ketidak Percayaan Dalam Peneritaan Dalam Mengalami Bencana Demi Bencana Bertubi Kita Bimbang Kawatir Gelisah Itu Adalah Dosa Yang Serius Di hadapan Tuhan Kita Harusnya Tetap Percaya Dalam Kondisi Sikon Apapun Kalau Saya Mengatakan Demikian Bukan Berarti Saya Sudah Bisa Melakukannya Saudara Saya Sama Sama Belajar Tapi Saya Cuma Tegaskan Dapat Dulis Saya Lakukan Atau Sudah Lakukan Tidak Percaya Itu Dota Serius Sekarang Masuk Poins Perhatikan Kata-kata Tidak Percaya Segala Sesuatu Yang Telah Dikatakan Para Nabi 25 Mengapa Yus Mengatakan Karena Mereka Percaya Pada Perjanjian Tentang Kemuliaan Atau Kemenangan Mesias Perjanjian Lama Memang Ada Gambarkan Kemuliaan Kemenangan Mesias Tapi Perjanjian Juga Mengambarkan Penderitaan Dan Saat-saat Dimana Mesias Kelihatan Dikalahkan Kalau Dulu Lalu Baru Mana Yang Diberhatikan Menanya Dok Sekarang Ada Teologi Model Begitu Namanya Teologi Kemakmuran Dan Banyak Orang Orang Yang Gak Waras Yang Percaya Doktrin Itu Di Dunia Kita Kaya Di Surga Kita Sempurna Ajaranya Mbah Muta Kitab Saya Tidak Ajar Begitu Tidak Semacam Ajar Semacam Demikian Dan Perjanjian Lama Juga Tidak Mengajar Mesias Menang Terus Kalah Dulu Lapan Menang Keri Seandai Mereka Mengerti Seluruhnya Perjalan Segala Sesuatu Tidak Akan Goncang Dalam Perjanjian Lama Penderitaan Mesias Sedikitnya Dibicarakan Dalam Kejadian 3 15 Benik Dari Perempuan Dan Setan Beniknya Akan Meremukkan Kepalanya Sedikitnya Meremukkan Tumit Lama Mesias Remuk Tumitnya Itu Menderita Itu Jumat Aku Tapi Dia Remukkan Kepalanya Itu Pasca Dari Penderitaan Kematian Maupun Kebangkitan Sebelah Sudah Dinubuatkan Dalam Kejadian 3 5 Waktu Adam Dan Pertama Kali Jatuh Dosa Masmur 22 Baca Sendiri Dua Pasal Yang Menceritakan Begitu Menditil Penderitaan Dari Yesus Yang 1 700 Tahun Sebelum Kelahiran Yesus Yang 100 1000 Tahun Sebelum Kelahiran Yesus Menceritakan Begitu Detil Penderitaan Yang Akan Dialami Mesias Karena Kata Tampil Madison Orang Orang Ini Kehilangan Suka Cita Keselamatan Karena Mereka Tidak Memberi Perhatian Penuh Dan Tidak Percaya Pada Kata Kata Nubuat Secara Keseluruhan Mereka Yang Mengabaikan Pelajaran Tuhan Tidak Menyadari Betapa Banyaknya Kehilangan Yang Mereka Alami Jadi Ngatuh Mempelajari Alkitab Itu Mesti Mempelajari Secara Keseluruhan Topik Apapun Yang Sudah Bahas Dari Alkitab Semua Ayat Yang Berhubungan Dengan Topik Itu Baca Baca Semua Harmoniskan Baru Keluar Ajar Benar Kalau Cuma Dicopot Satu Ayat Lalu Berdatarkan Satu Ayat Bicara Contoh Dengan Gampang Kalian Menimbulkan Ajaran Tidak Paru-karuan Ataupun Ambil Beberapa Ayat Tapi Tidak Seluruh Ayat Tetap Bisa Bahkan Ajaran Yang Sesat Jadi Coba Pada Waktu Belajar Memang Tuhan Belajar Secara Teliti Belajar Seluruh Seluruh Alkitab Dan Dengan Demikian Jangan Punya Iman Dan Pengertian Yang Betul Benar Sekarang Kita Masuk Yang kedua Ini Hal yang Berdua Iris Lakukan Menjelaskan Bahwa Mesias Harus Menderita Dulu Dan Baru Masuk Dalam Kemuliaan Ayat 26 Bukankah Mesias Harus Menderita Semuanya Itu Untuk Masuk Dalam Kemuliaannya Mesias Dibuliakan Melijak Tapi Sebelum Itu Menderita Semuanya Baru Masuk Dalam Kemuliaannya Lain Dilihat Ya Bu Yang Pengertian Yang disalah Tidak Haru-Karuan Saudara Poin A Jadi Penderita Dan Kematian Yesus Sebetulnya Kalau mereka Ngerti Perjanjian Apa Dengan Benar Justru Membuktikan Dia Memang Mesias Mesias Harus Menderita Mati Baru Dimuliakan Waktu Disini Mesiasnya Menderita Dan Mati Cocok Bagian Tinggal Dimuliakannya Belum Mestinya Mereka Tiap Wah Cocok Tapi Mengertinya Salah Akhirnya Mereka Anggap Tidak Cocok Mati Berkata Mesias Harus Menderita Hal-hal Ini Dan Karena Penderitaannya Bukan Hanya Tidak Merupakan Keberatan Terat Keberadanya Sebagai Mesias Tetapi Sungguh Sungguh Suatu Bukti Dari Atau Tentangnya Ia Tidak Bisa Menjadi Seorang Juri Selamat Seandainya Ia Tidak Menjadi Seorang Penderita Saya Perhatikannya Yesus Tidak Bisa Jari Juri Selamat Bahkan Kalaupun Dia Allah Tidak Bisa Allah Itu Begitu Tidak Selamatkan Orang Berdoa Tidak Bisa Dia Menderita Memikul Hukuman Untuk Orang Orang Itu Baru Jari Juri Selamat Setelah Sama Kalau Kita Mau Berguna Untuk Tuhan Tidak Bisa Kalau Kita Tidak Mengalami Penderitaan Saya Masih Ingat Pada Saya Penderitaan Yang Luar Biasa Ya Problem Bahasa Ya Segala Maksudnya Dan Satu Kali Saya Bicara Dengan Satu Dosen Saya Dia Dosen Yang Bagus Salah Satu Dosen Favorit Saya Dan Satu Kali Dia Berkata Aku Tahu Tuhan Akan Pakai Kamu Saya Tanya Bagaimana Kamu Tahu Itu Pertama Kamu Pinter Kedua Kamu Menderita Simple Keenak Menjel Kalau Kamu Pinter Enak Kedua Kamu Menderita Simple Karena Kamu Menderita Tuhan Akan Pakai Kamu Pasti Tuhan Tidak Bisa Pakai Kita Kalau Kita Tidak Bernah Menderita Makin Banyak Kita Menderita Makin Banyak Kita Bisa Pakai Tuhan Karena Makin Banyak Kita Menderita Makin Banyak Juga Kita Mengerti Orang Lain Yang Menderita Dan Bisa Berguna Untuk Orang Orang Itu Kalau Saya Tidak Pernah Miskin Tidak Pernah Sakit Tidak Tidak Menang Keluarga Berhantaan Tidak Semua Penderita Tidak Ada Orang Menderita Nangis 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 Tidak 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 akan berikan kegunaan saya dulu pernah patah hati luar biasa, saya ingin mati 4,5 hari saya gak makan ataupun minum minum masih minum tapi gak makan tolong 3 kilo dalam 4,5 hari dan saya gak ngerti kenapa karena saya ketemukan sama cewek gak ketemu lebih sewakitnya bertahun-tahun tapi setelah lama saya merasakan ada gunanya kalau saya ketemu orang yang patah hati dan dia nangis-nangis saya tahu sakitnya orang patah hati dan saya gak akan menghakim, oh dunia gak selesai tau keelor gitu, yang nangis dari olah haki kok, bro bagi orang yang patah hati dunia memang selesai tau keelor, titik dan saya tahu itu menjadi lebih mengerti lebih mengerti, lebih bisa menangani lebih benar jadi saudara, menderita memang tidak mungkin terhindar Yesus nanti harus menerita untuk menjadi seorang juru selamat kita harus menerita kalau mau berguna untuk Tuhan karena poin B sama seperti Kristus maka pengikut Kristus juga harus menerita lebih dulu baru mengandungi kemuliaan kalau jalannya Yesus turun baru naik kita loncat begitu kita ikut dia ya atau tidak pikirkan sendiri tidak usah saya jawab saya kira nah orang-orang yang bilang di dunia kita kaya di surga kita sempurna loncat sana tidak saja turun lalu naik mereka tidak ikut Yesus tidak tahu ikut siapa kisah 412 14 ayat 22 di tempat itu mereka menguatkan hati mulut-mulut itu dan menarik hati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa perhatikan ini untuk masuk ke dalam keadaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara dua kata harus banyak dua tiga bung kalau mungkin nah anda harus enak masih ya atau harus tapi sedikit ya tidak apa-apa lah sudah harus banyak lagi mencet tapi saudara ini lumus ini ayat bukan kata-kata saya Yesus jalannya turun baru naik kita ikut ya harus ada penderitaan dan salib baru kita mengalami kemuliaan no cross no ground tidak ada salib tidak ada mahkota nanti ini berkata begini kita diarahkan untuk mengharapkan mahkota duri dan lalu mahkota kemuliaan mahkota duri tidak enak setuan centuk waduh bayangkan bagaimana rasanya dan mengharapkan segala lagi ya bukan dicari saya sudah katakan ya penderitaan tidak usah cari datang sendiri sobat-sobat beriman ikut dia ikut dia setiap kata tetap mati-matian datang sendiri percaya-matian pada waktu dalam ya sudah peko saja kalau saya mengalami mahkota duri saya mendapatkan mahkota kemuliaan ya sudah kalau saat ini kita mengalami banyak penderitaan untuk problem dalam mengikuti Yesus bersuka citalah karena kalau saat ini ada salib itu berarti nanti akan ada mahkota bagi kita sebaliknya kalau pada saat ini tidak ada salib nanti juga tidak akan ada mahkota bagi sudah karena kali ketiga menjelaskan perjanjian lama ayat 27 lalu ia menjelaskan bagi mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci mulai dari kitab musa dan segala kitab nabi-nabi pertama saya menunjukkan bahwa perjanjian lama menunjuk pada Yesus kalau tidak bagaimana Yesus menjelaskan perjanjian lama apa yang tertentu tentang dia kalau memang tidak ada ya dia tidak bisa menjelaskan apa-apa perjanjian lama menunjuk pada Yesus atau berjifat kristosentris berpusatkan kristus bandingkan ayat ini yas 5-39 kamu menyelidik kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal tapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku berhentikan hanya pakai nasegar bawah kitab-kitab suci ini zamannya Yesus hanya ada perjanjian lama perjanjian baru belum ada jadi perjanjian lama itu memberi kesaksian tentang aku kalau perjanjian lama saja itu kristosentris apalagi perjanjian baru hebatnya ada orang-orang berkhutbah dan dalam sepanjang khutbah dalam satu kalipun nama Yesus disebut khutbah begitu banyak dan saya heran bagaimana orang khutbah Alkitab yang pusatnya kristus tapi bisa tidak dicara kristus lucu menyedihkan lebih tepat bukan lucu karena kata-kata yang disedihkan perhatikan pertama-tama ada hal-hal yang tersebar di seluruh kitab suci mengenai kristus yang merupakan dikontrol yang besar untuk dikumpulkan dan dipersatukan engkau tidak bisa pergi jauh dalam bagian manapun dari kitab suci dan engkau akan bertemu dengan sesuatu yang mempunyai hubungan dengan kristus setelah nubuat janji doa tipe kebayangan atau sesuatu yang lain karena ia adalah hal yang sejati yang terpendam dalam ladang perjanjian lama jadi saudara khotbah yang benar kalau memang mau adabiah itu harus kristus sentris khotbah yang sama sekali dengan Yesusnya ini aneh bagaimana bagusnya ajaran orang yang diberikan tapi dilepaskan dari Yesus itu menjadi bukan ajaran kristus saya bikin contoh saja ya orang mengajar zaman berjina oh dia jelaskan berjina atau apa-apa semua jelaskan bagus tapi semua itu lepas dari Yesus hanya berjadar moral kristus enggak lalu bagaimana yang benar yang benar saudara saya mengajarkan ajaran jangan berjina lalu saya katakan kamu menganggap iya enggak kalau enggak kamu butuh Yesus sebagai penampus untuk bereskan dosa jinahmu ini dihubungkan menjadi ketosentis sudah cukup belum orang sudah mau percaya berhenti enggak sudah percaya oke dengan beriman dosa jinahmu dosa yang lain semua diapus sekarang kembali hukum perjina itu kalau kamu memang sudah percaya Yesus sekarang kamu harus mengasih dia kan kalau kamu mengasih dia tapi hukum itu hukum itu dihubungkan dengan Yesus bukan yang misalkan pertama dihubungkan supaya dosa datang pada Yesus setelah datang pada Yesus sekarang tahap itu untuk menyalahkan Yesus semua kelihatannya beda sedikit itu beda langit dengan bumi dan pada kalau ajaran tadi hanya banyak berjina dong banyak-banyak putus total dari Yesus dan banyak orang ajar seperti itu itu bukan Kristen menurut saya karena poin akhirnya perjanjian lama yang mungkin dijelaskan jadi kita cuma menduga-duga dia jelaskan akhirnya mana saja kira-kira pertama kejadian 3.15 tadi saya jelaskan satu remukan tumitnya satu remukan kepalanya rasanya itu mungkin dijelaskan kedua kejadian 49 S10 yang menunjukkan bahwa kerajaan itu akan gagal para suku Yehuda nah ini menunjukkan kemenangannya kemenangan Sang Mesias lalu ketiga keluaran 12 anak domba pasca itu tipe dari Yesus nah anak domba pasca nya diapakan disembelih nah kalau itu tipe dari Yesus Yesusnya tidak mencucurkan darah maka tidak cocok antara tipenya dan penginapannya lalu ke 4 imamat 16 binatang yang dijadikan korban pengapun dosa pada hari raya pendamaian laki-laki merupakan tipe dari Yesus disembelih lagi kelima bilangan 21 ayat 49 ular pembaga merupakan tipe dari Yesus yang tergigit banyak ular dan dia akan sembuh mungkin dijelaskan tapi dua teks yang terakhir ini poin 6 dan poin 7 saya rasa tidak mungkin Yesus sudah jelaskan dua teks yang paling detail tentang pemberitaan dari Mesias itu pemberitaan dan kematian dari Yesus masmur 1000 tahun sebelum kelahiran Yesus yesaya 700 tahun sebelum kelahiran Yesus mendetail diteritakan lebih dulu dinukulkan kok bisa benar ya 700 tahun 1000 tahun sebelumnya pacas nih di rumah rinci sebuah begitu detail dan tergenapi secara sempurna luar biasa ini bukti Alkitab itu firman Tuhan kalau tidak bagaimana dia tahu 1000 tahun sebelumnya 700 tahun sebelumnya pacas mendetail semua tanya ayat perjanjian lama yang berkenaan Indonesia tapi mungkin Yesus memilih ayat SPL yang memang menunjukkan bahwa Indonesia harus menitakan mati sehingga kalau tadi kematian Yesus membuat iman mereka koncang sekarang mau diperbaiki iman tidak salah tapi mengertianmu yang salah yang perlu dibetulkan jadi kematian Yesus tidak membuktikan bahwa dia bukan Mesias al-berban mungkin ia menunjukkan mereka bahwa gagasan mereka tentang Mesias tidak sesuai dengan kitab suci mereka mengharapkan pangeran yang sementara mereka bingung karena Yesus tidak memangku kuasa raja tetapi telah dibunuh ia menunjukkan kepada mereka bahwa sesuai dengan nubuat-nubuat ia harus menderita dan bahwa karena itu kematiannya bukan argumentasi bahwa ia bukan Mesias kalau nubuatnya memang bilang menderita dan mati kalau dia mati justru itu membuktikan yang Mesias dodok yang bikin masalah adalah pengertian mereka salah ini datang sebagai raja yang berkuasa bukan menderita dan mati lah pengertian salah berandaan semua tidak karuan-karuan karena sudah belajar firman Tuhan itu harus benar kalau salah kau tidak karuan-karuan poin sih sudah mulai dari kitab-kitab Musa jelas menunjukkan bahwa lima kitab pertama dari Alkitab kejadian sampai ulangan itu adalah tulisan dari Musa bertentangan dengan orang-orang liberal yang mengakui yang tidak mengakui Musa sebagai penulis tapi ada teori empat sumber C, E, D, P saya tidak ingin terlalu banyak jelaskan pokok mereka anggap bukan Musa ini jelas-jelas katakan Musa mereka mau nabrak kita poin di kalau mereka merindukan kebenaran ini terlihat dari atap belas dimana mereka mendiskusikan Yesus nah jadi mereka merindukan kebenaran maka Yesus muncul dan memberikan penjelasan kepada mereka jadi ini malah juga kalau saudara rindu firman Tuhan kalau saudara rindu kebenaran Tuhan pasti mau memberikan pengertian enggak mungkin enggak disini ada janjinya mari kita lihat ya Amsal 2 ayat 1-6 hai anakku jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu jika telinga memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian ini kepandaian rohani ya jikalau engkau berseru ada pengertian dan menunjukkan suara kepandaian jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam maka ini sekarang janjinya kalau saudara nyarinya seperti cari harta terpendam maka ini janjinya engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah dan terusnya persoalannya apakah apakah saudara memang cari firman Tuhan atau kebenaran seperti cari harta terpendam ya atau tidak kalau mau jujur enggak banyak orang kesan yang bisa berkata ya jangankan orang kesan enggak banyak hamba Tuhan yang mencari kebenaran saya bersyukur saya bisa dengan tulus berkata saya memang mencari kebenaran dan saya betul-betul membaktikan pagi hari itu selalu untuk belajar saya dapat mungkin buang semua yang lain hanya belajar karena saya mau mencari kebenaran coba saya bisa membagikan kebenaran itu kepada orang-orang lain jadi saudara kalau saudara tidak punya kelinduan terhadap kebenaran ini sesuatu yang membahayakan kalau Tuhan tidak memberikan kebenaran gara-gara saya tidak rindu setan akan memberikan kesesatan alternatifnya itu enggak ada yang tetrah ya positif rindu dikasih kebenaran kalau enggak rindu setan yang nawarkan Tuhan enggak kasih kebenaran setan yang ngasih kesesatan jadi saudara mengapa ada banyak orang tersesat dalam pengertian mereka saya percaya mereka sesat bisa sesat pasti karena mereka tidak sungguh-sungguh rindu kebenaran bayangkan ya kerinduannya itu seperti hari hatta terpendam bayangkan itu karena saudara tahu-tahu dikasih info di haraman depan rumah saudara terpendam bahwa harta miliknya Jepang kayak Belanda kayak zaman penjajan kira-kira mati karton gitu ya jalangan Jepang rumahku kalau saya kira-kira kapan jajan nyarinya kapan hari ini mau nyari hujan geluduk-geluduk besok besok gak hujan oh kepanasan wali aduh panas gak enak hujan gak enak besok lagi besok lagi mendung ini tepat mau kerja tamu dateng besok sukan-sukan tamu makan sukan besok lagi gitu gak kira-kira mencari hatta pernah begitu atau tidak anehnya nyari firman tiap Tuhan begitu kan ya hujan kapan-kapan panas kapan-kapan kalau di Amerika itu sebenarnya ada saat-saat dimana temperatnya terlalu dingin orang gak ke gereja saat-saat lain temperatnya terlalu panas orang gak pergi gereja juga cuma 6 minggu dalam setahun katanya pada dari sana dimana temperatnya pas untuk pergi gereja jadi pergi gereja ya setahun 6 minggu saja nah saudara kalau begini nyari antar terpendam ya salah dibobol mali kalau saudara mencari firman Tuhan dan mengabaikan semua dari mati-matian Tuhan berjanji akan memberikan jadi kalau saudara tidak mengerti firman jangan salahkan siapapun selain diri saudara sendiri banyak orang kelihatannya mencari tapi sebetulnya tidak cuma omong kosong cuma munafik kesalahannya dibuktikan hitam hitam diatas putih pun mereka tidak menurut memang tidak mencari kelihatannya untuk mencari jangan diri orang-orang seperti itu cari maka Tuhan janji dia akan berikan karena poin ini penjelasan Yesus tentang firman Tuhan atau kitab suci membuat hati mereka berkobar-kobar ayat 32 kata mereka seorang lain-lain bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita dengan jalan dan ketika ia menerangkan kitab kepada kita ini sebetulnya merupakan sikap orang-orang yang sejarah pada waktu mendengar firman Tuhan yang betul-betul firman Tuhan kalau cuma mendengar khotbah yang penuh dengan dongengan lelucon dan omong kosong mungkin sangat melihat dengan lelucon tapi itu beda dengan hati yang berkobar-kobar kalau cuma dengar lelucon lihat pelawak saja atau apa saja bisa ketawa sama sama suka ditanya jadi sesama tapi mendengar firman Tuhan itu sangat berbeda saudara saya senang belajar selain firman senang belajar hal-hal tentang olahraga senang belajar tentang kesehatan senang belajar tentang makanan sehat atau tidak sehat kalau urusan politik saya buang setiap asap banyak politik buang saya buang semua dilet semua tak bela tapi tiga hal saya belajar udah cari google belajar sebagainya kalau dapat sesuatu pengertian yang baru dan benar senang tapi beda saya mendapatkan pelajar firman dan mendapatkan pembelian baru suka cita beda dan saya bisa membedakan saya bisa merasakan enak tahu saudara saudara mengerti sesuatu mendapat info sesuatu baru sedang bisa bedakan dengan senang kalau dengar pelajaran Alkitab yang baru bisa bedakan iya atau enggak kalau enggak bisa bedakan mungkin kalau enggak Kristen enggak kali mestinya orang Kristen bisa membedakan dan orang yang mendengar khotbah yang penuh lelucon ketawa terbabak itu suka cita sekuler saudara setunya saya enggak melarang orang khotbah kasih lelucon saya melarang kalau full lelucon enggak ada penjelasan apapun tentang ayat menangnya ini memang gereja atau panggungnya sering mulat ini orang-orang seneng pokoknya orang seneng orang seneng orang dateng orang dateng aku sering dihuda jadi buat cacat lelucon sebanyak mungkin kenapa enggak jadi pelawak saja mungkin jadi lebih kaya daripada jadi pendeta pernah saya ditanya orang kamu kok lucu enggak yang tanya lucu dan ini juga mana di kita untuk tetap mau membaca atau mendengar atau belajar seliman Tuhan pada waktu melalui kesedihan kebingungan ketakutan maupun keputus asa selama penderitaan kecendungan kita menjauh enggak jalan ke gereja enggak jalan ke GSM atau PA enggak baca saat itu kecendungan kita justru salah karena biasanya dalam penderitaan yang paling dalam Tuhan berbicara paling jelas saya sendiri mengalami beberapa kali dalam penderitaan yang luar biasa baca buku saat itu yang sederhana bukan buku tafsiran saya merasa kayaknya Tuhan bicara sama saya berhadapan muka dan kata demi kata betul-betul merasa seperti wih du mau pas semua saya bukan orang yang nangisan tapi saya pernah baca saat seperti ternain nani step seperti jadi saudara nasihat saya dalam penderitaan bukan saja jangan jauhi firman tapi malah carilah firman saya tidak tahu dengan cara apa mau datang kebaktian mau datang PA mau baca alkitab langsung saya tidak peduli carilah firman dan pada waktu Tuhan memberikan firman hati yang tadinya hancur bisa kembali penuh sukacita damai dan semangat kembali itulah intanya firman karena poin itu mengapa penjelasan Yesus tidak dicatat dalam Alkitab bukankah kalau dia menjelaskan PL itu merupakan penaksiran yang tidak mungkin salah jadi sangat sebenarnya kenapa tidak catat dalam Alkitab dalam PP atau gimana saya ingin jawab pertama mungkin penjelasan Yesus masuk dalam Alkitab tapi tidak disini tapi mungkin dalam surat Petrus surat Yohanes yang termasuk murid misalnya 1.119 1.2 ayat 6 22-25 dimana Petrus menjelaskan tentang PL dan menghubungan dengan Yesus mungkin sekali Petrus mendapatkan hal dari kedua dari Emmaus itu dan dia lalu menuliskan dalam suratnya itu mungkin kedua kalau toh memang tidak dimasukkan maka kita harus percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik tidak semua dicatat dalam Alkitab tapi yang dicatat dalam Alkitab cukup untuk menunjukkan jalan keselamatan dan jalan bagaimana kita bisa menyenangkan dan memuliakan Tuhan cukup Tuhan tidak perlu mencatat segala sesuatu dalam Alkitab tidak perlu kalau kita masuk poin 4 hal keempat yang Yesus lakukan dua orang itu mau tinggal dengan mereka 28 dan 29 poin 8 mereka mendekati kampung yang mereka tujuh lalu ia berbuat seolah-olah tidak meneruskan perjalanannya apakah 28 menurunkan bahwa Yesus berpura-pura tuta dengan perbuatan begitu ya tinggal pertama dia melakukan ini supaya mereka meminta kepanjang untuk tinggal Tuhan ingin kita minta doa kita itu dia inginkan seolah-olah berdoa jangan berdoa dengan pemikiran aduh aku ini ngerepot di Tuhan memang Tuhan begitu tidak punya kuasa sehingga repot hanya karena permohonan saudara yang bagi dia setunya tidak ada artinya untuk menurunkan gampang sekali apakah itu ngerepot dia itu pengginaan dia minta berdoa berdoa lalu minta doa kita bukan selain merepotkan dia dia senang kalau datang dan berdoa kalau orang bapak atau mama punya anak senangkah kalau anak minta sesuatu repot begitu begitu mungkin kadang-kadang kalau dia minta enak karun-karun mungkin tapi pada waktu dia minta kita senang sebetulnya kalau dia minta orang senang memberikan mestinya orang itu yang senang bisa memberikan kenapa kita bedakan bapak kita dalam hal itu kejualan Calvin menyatakan bahwa anak Allah tidak wajib memberitahukan semua rendah nya kepada kita Yesus tidak wajib beritahukan mereka dia mau terus atau mau tinggal dia mau seolah-olah terus tidak ada yang salah dengan itu tidak wajib beritahu aku seolah-olah terus tapi maunya tinggal tidak wajib dia beritahukan seperti itu yang tiga Tuhan akan meninggalkan mereka sendiri di sana seandainya mereka tidak memintanya dengan sungguh-sungguh untuk tinggal dengan mereka jadi sebenarnya Yesus bukan kurang-kurang seandainya mereka tidak minta dia betul-betul akan pergi tapi dia juga tahu bahwa mereka akan minta dan dia akan tinggal saudara tanyalah berdoa mungkin kita dapat problem karena kita kurang berdoa Tuhan berikan problem untuk memicu keinginan berdoa kita yang mungkin sudah lama badan seandainya kita banyak berdoa ayat 29 menunjukkan bahwa mereka bukan hanya minta tapi bahkan mendesak dia untuk tinggal bersama mereka ayat 29 kita berdoa tetapi mereka sangat mendesaknya katanya tinggal bersama sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam lalu masuk lah iya dan seandainya meminta sama Tuhan dan memberikan desakan gitu ya kadang-kadang itu salah sebenarnya tapi kadang-kadang memberikan argumentasi kayaknya dalam doa Tuhan aku butuh ini kalau aku gak dapat ini aku akan ini memberikan argumentasi yang benar itu desaknya benar tapi kalau desak dalam arti minta dan ngotok untuk Tuhan harus engkau kabulkan nah ini ini desak yang salah dan berkata demikian pembaca ini mungkin sudah menjelang malam dalam kehidupanmu apakah engkau tua atau muda harimu sudah menurun dan mungkin hanya ada satu langkah antara engkau dan dunia yang kekal apakah Tuhan Yesus mengajarmu oleh firman dan roh untuk percaya kepalanya supaya engkau bisa diselamatkan sudah gak ia datang dalam hatimu apakah engkau mempunyai kesaksian roh bahwa dosamu dihapuskan melalui darahnya rumah 816 galatia 6 1 10 sampai 12 jika belum pergilah pada Allah dengan rendah hati Yesus Yesus sedang akan berlalu selama lamanya dengan iman dan doa yang sungguh-sungguh untuk masuk dalam jiwamu dan tinggal denganmu sebetulnya ada bagian dimana saya gak senang dengan tafsiran ini ya dalam kenyataannya malam itu betul-betul malam huruf ya sama dia jika disimbolisir memiliki malam kita tuh kayak sudah mau mati ini dijadikan kiasannya dan saya gak terlalu senang dengan tafsiran seperti ini tapi sedar keseluruhan kata-kata ini bagus ya kita gak tau kabar kita mati hidup ini bisa sangat singkat menggunakan seluruh hidup untuk Tuhan kita mungkin kekurangan waktu ada orang-orang yang ingin kalau bisa diberikan dua atau tiga kali lipat umurnya yang seharusnya supaya dia bisa menggunakannya seluruhnya untuk Tuhan tapi ada orang yang satu umur hidup saja tidak mau menggunakannya untuk Tuhan cerita termasuk yang mana poin kelima saudara hal yang dilakukan oleh Yesus adalah membuat mereka memenang dia ayat 30 kita baca dulu waktu ia duduk makan dengan mereka ia memberi roti mudah berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka ini mereka belum mengenal masih dikasih ini belum kenal poin jangan lupa bahwa tubuh kebangkitan Yesus sebetulnya tidak butuh makanannya kalau setelah kebangkitan seperti disini dia makan itu dia lakukan demi para murid bukan demi tubuhnya kedua ini perjaman kudus atau bukan gereja katolis tetap saya menaksikan ini sebagai perjaman kudus dan ini jadikan dasar mengapa anggur tidak dibagikan dalam perjaman kudus mereka tapi secara kata saya ini tidak mungkin adalah perjaman kudus dasar saya adalah matis 26 ayat 29 dimana jelas terlihat perjaman kudus pertama yang diadakan Yesus itu juga terakhir yang dilakukan oleh Yesus dalam dunia ini kalau ini dilakukan lagi itu bukan yang terakhir mari kita baca ayatnya ya matis 26 ayat 29 akan tetapi aku berkata padamu mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya jadi yang baru bersama-sama kamu dalam kerajaan bapakku di sorga minumnya saudara mungkin simbol saya tidak tahu tapi jelas tidak ada perjaman kudus oleh Yesus lagi dan ingat saudara kalau ayat 30 kalau dia memedah-medahkan mengucap berkat pedah-pedahkan itu juga dia lakukan pada waktu makan roti biasa yang dia lepat gandakan 5 roti dan 2 ikan jadi cukup untuk 5000 orang dilakukan hal yang sama coba kita lihat matis 14 ayat 19 lalu disuruhnya orang bayat duduk di rumput dan setelah dia ambilnya 5 roti dan 2 ikan itu Yesus menang ada ke langit mengucap berkat lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya sama persis berjaman kudus dia lakukan hal itu makan juga dia lakukan hal itu makan roti biasa jadi apakah air 30 pacangan kudus menurut saya tidak sekarang poin sih sudah mata mereka terbuka sehingga mereka mengenal dia mungkinkah hanya karena terbiasa dengan melihat Yesus dalam sepanjang 3 tahun itu sering mengucap berkat pacar-pecah roti sekarang dia lakukan hanya sama ini podoh apakah hanya seperti itu tidak menurut saya ada pekerjaan Allah yang bekerja secara supranatural tadi menutup mata mereka mereka tidak kenal karena buka mata mereka mereka kenal air 31 ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia tapi justru begitu dikenal tapi yang lenyap dari tanggungan mereka jadi saudara inilah yang seluruhnya menunjukkan dia tadi mereka tidak kenal bukankan dia berupa-rupa dan sebagainya tapi karena sesuatu pada mata mereka pokoknya Tuhan tadi tidak mau mereka lihat tidak mau mereka kenal sekarang Tuhan mau mereka kenal kita bisa kenal Kristus atau tidak kenal Kristus itu tergantung Tuhan mau berikan itu kepada kita atau tidak laki-laki saudara kalau saya bisa kenal Kristus itu berkat yang luar biasa untuk mana saudara harus mempersembahkan seluruh jiwa raga saudara untuk menyenangkan dan memulihkan Tuhan banyak orang tidak pernah diberi pengenalan sampai mati dan otomatis harus masuk neraka selama-lamanya sudah diberi dan sekarang apa yang sudah beri kepada dia sekarang poin D setelah mata mereka terbuka dan menang dia tadi sudah saya katakan Yesusnya berilang ya lenyap dan Calvin memberikan komentar ini kita tidak perlu heran bahwa Kristus begitu yang dikenali langsung hilang karena tidak ada manfaatnya bahwa mereka harus memandang dia lebih lama lagi supaya jangan karena mereka secara alamiah terlalu ketangluan terabumi mereka menginginkan lagi untuk membawanya kembali pada kehidupan dunia maka yang membuat dia sendiri bisa terlihat bagi atau kepada mereka hanya sejauh yang diperlukan untuk meyakinkan mereka tentang kebangkitannya tetapi oleh tindakan meninggal kalian tiba-tiba yang mengajar mereka bahwa mereka harus mencari dia di tempat lain daripada dalam dunia ini karena penyempunan dari kehidupan yang baru adalah kenarikannya ke surga jadi dia menunjukkan ini tujuan supaya mereka percaya aku sudah bangkit setelah Jumat agung Yesus mati menembus dosa kalau tidak ada pasca bangkit maka tidak ada bukti apapun dosa kita memang sudah beres kau menunjukkan tak menunjukkan menunjukkan Jumat lagunya memang dosanya beres maut sudah dibereskan maka yang mati bisa bangkit lagi Yesusnya bukti dosa kita beres jadi suara dua yang begitu penting mereka bukan hanya percaya Yesus mati harus percaya Yesus bangkit memang kalau kita nginjil kita banyak beritakan salibnya ya tapi tidak berarti kebangkitannya tidak diberitakan itu sama pentingnya tentunya kalau mereka tidak percaya Yesus mati mereka tidak percaya Yesus tidak bangkit mereka tidak percaya Yesus bangkit mereka bukan Kristen juga bangkit itu menunjukkan kematiannya memang efektif dalam membereskan dosa kalau mereka tidak percaya dia bangkit tidak butuh lagi dia disana lenyap dia kalau mereka tidak mau mengandungi terus tidak tidak mau harus cari tempat lain mereka harus tahu Yesusnya naik ke sorga nanti sekarang sudah poin ketiga poin yang terakhir keadaan mereka setelah itu pertama mereka bangun dan langsung kembali ke Yusalem malam itu juga ayat 33 untuk memberitakan kabar baik itu pada murid-murid yang lain mereka lihat ya ayat 33 lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yusalem disitu mereka mendapatkan ke sebelah murid itu dan bagainya sudah kata-kata ya saya garis bawah ya lalu bangunlah mereka ada kekurangan dalam terjemahan LAI dalam NASB and they arose that very hour dan mereka bangun pada jam atau saat itu juga bagian yang akhir ini tidak ada dalam LAI cuma bangun bangun saat itu juga tidak ada penundan suka cita itu terlalu hebat untuk tidak diberitakan saat itu juga secepat mungkin ASAB as soon as possible ya pada saat itu sudah malam dan mereka baru berjalan 7 mil dari Yusalem kami emos sekarang dari 7 mil lagi kembali ke Yusalem dan ke Yusalem ini manjak sudah 7 mil lagi ya turun enak tambah 7 mil lagi 11,2 kilo plus 11,2 kilo kira-kira setengah barat ton totalnya saudara 22 kilo lebih sesuatu yang luar biasa ini menunjukkan semangat mereka betul-betul dibangunkan oleh iman atau kerohannya dibangunkan oleh kira-kira imannya bangun kerohannya bangun saya digangkat atasannya disebut ke-11 murid dalam bahasa Yus D-11 itu sebutan teknis dari menurut-menurut Yus setelah Yudas tidak ada tidak berarti 11 hadir semua ini cuma sebutan teknis dari Yus 20-24 terlihat Thomas tidak ada jadi sebutannya 10 tapi tetap disebut di 11 itu sebutan teknis jadi tidak berarti ini salah atau apa memang sebutan teknis saja sekarang poin kedua eh 33 34 kata mereka itu setelah sampai ya setelah Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri pada Simon dan dua penafsiran tentang siapa yang dimaksud dengan mereka dan atau siapa yang berbicara dalam eti pertama saya poin A yang berbicara dalam eti 34 adalah dua murid dari Emmaus ini ini teori pertama ya penasaran pertama yang bicara dua murid jadi Simon adalah salah satu dari dua murid ini kalau ditaksikan seperti ini maka bagian ini tidak menunjukkan bahwa murid-murid di Yus sudah bercerita pada ketanggitan Yesus dengan demikian bahagian ini tidak cocok dengan Markus 16 ayat 13 B yang menunjukkan bahwa orang-orang di Yerusalem tidak percaya pada cerita mereka Markus 16 13 saya percaya lalu kembali mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain tapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya tapi saya ada keberatan dan pandangan ini mengapa dikatakan menatakan diri kepada Simon dan bukan kepada kami sekarang ada teori yang kedua poin B yang berbicara ayat 34 dalam murid-murid di Yerusalem catatan penampakan Yesus kepada Simon tidak diterapkan dalam kitab dari Injil tapi disebutkan oleh Paulus di dalam 1.15 ayat 5 lah kalau di dalam sekarang ini ini menjadi pertentangan dengan Markus 16 ayat 34 B yang menunjukkan bahwa murid-murid di Yerusalem tidak percaya pada cerita kedua murid-murid dari Emos ini lalu sekarang bagaimana cara mengatasi kontradiksi ini pertama dengan menganggap Markus 16 ayat 9 dengan 20 sebagai satu penambahan dan bukan bagian asli dari Alkitab tadi saya katakan bagian itu berdebatkan keasliannya jadi pertentangan dengan bagian yang diperdebatkan keasliannya anggap saya tidak ada habis bergara kedua Carlson memberikan dua hal untuk menjelaskan dua bagian yang kelihatannya kontradiksi ini pertama poin kata-kata ayat 34 mengandung suatu sinek degi sinek degi itu suatu gaya bahasa dimana dituliskan seluruhnya tapi yang dimaksudkan hanya sebagian karena sebagian dari ke-7 murid itu lebih sukar mempercayai hal itu daripada yang lain yang misalnya Thomas itu lebih sukar dia paling sukar percaya dibandingkan yang lain dia berkata kalau aku belum cucukkan jari ke dalam bekas bagu masukkan tangan kula bekas tombak gak bakal percaya yang lain yang lain yang mengucapkan itu jadi ada yang sebagian lebih sukar percaya ada yang lebih mudah untuk percaya jadi kata-kata ke-11 murid dalam etika putih hanya merupakan sebutan teknis tapi bukan bentuk ke-11 murid sebagian saja poin di sana mereka yang sudah percaya bisa saja jatuh lah kita beragulaguan tentang kebangkitan Kristus tersebut dan lihat dari Lukas 24-37 mereka menjadi takut pada waktu Yes menampakkan diri dan mereka sangka itu hantu atau roh juga dari Lukas 24-41 yang mengatakan mereka belum percaya karena kirangnya dan masih heran sudah percaya ilang lah ilang lah tidak percaya lah ilang lah bukan sesuai aneh untuk bisa terjadi poin ketiga lalu kedua murid dari emosi itu pun menceritakan pengalaman mereka pada waktu pertemuan di Yesus atik kelima lalu kedua orang itu pun menceritakan akan terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka menangat dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti kamu sudah sebagai penutup ataupun kesimpulan segala kejadian kebingungan keputusasaan hilang dari diri dua orang ini penjelasan Yesus penampakan Yesus telah bangkit dari orang mati menyebabkan dua orang yang sudah goncang berantakan imannya itu kembali pada pengertian dan keputusan yang benar tentang Yesus dan itu membuat sukacita dan damai mereka dipulihkan jadi saudara pengertian yang benar itu penting belajar firman Tuhan yang benar karena pengeti yang salah sangat bisa membuat kekacauan yang tidak karu-karuan seperti itu cara bahwa Yesus mau melakukan seperti ini untuk dua orang yang imannya berantahan ini menunjukkan bahwa dia memang adalah seorang gembala yang baik yang tidak akan membiarkan seekor pun dari domba-dombanya tersetap dan terhilang dan binasa ini kontes antara ajaran Calvinis reform kita dan Arminian Arminian percaya orang yang sudah sungguh-sungguh selamat bisa kehilangan keselamatannya dan akhirnya binasa kalau saudara mau percaya hal itu maka saudara mestinya baca Yohana Pasal 10 kalau dalam Alkitab saya Yesus berkata akulah gembala yang baik mungkin dalam Alkitab mereka dikatakan akulah gembala yang goblok atau akulah gembala yang cobok jadi bisa kehilangan domba kalau gembala kehilangan domba yang goblok dombanya atau gembalanya ya dombanya memang goblok makanya dia butuh gembala kalau kehilangannya gembalanya goblok kalau Yesus kehilangan kita sebagai domba bisa dia kehilangan masuk neraka dia harusnya berkata aku gembala yang ceroboh saya mau percaya Yesus gembala yang ceroboh saya mau percaya gembala yang goblok yang percaya lah saya tidak percaya caranya itu karena Alkitab saya berkata akulah gembala yang baik dan gembala yang baik dan kehilangan dombanya mari kita lihat ayat ini yang memberikan jaminan yang 10 ayat 27 29 domba domba aku mendengarkan suaraku dan aku menolong mereka dan mereka menurut aku dan aku memberikan hidupan kegal mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan cokorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku bapakku yang memberikan mereka keberaku lebih besar daripada siapapun dan cokorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan bapak saudara akhir ini saya tidak tahu orang orang Armin yang taksirkan bagaimana ya kayaknya kita digengem oleh dua tangan yang mahasiswa tangan Yesus dan tangan bapak lu bagaimana kan tidak mungkin lolos mereka tetap protes biarpun digengem kalau akunya mau lari tetap lari lalu genggemnya genggema kenapa saudara tidak niat genggem gitu apa maksudnya digengem seperti itu apakah genggem secara tidak niat saya pikir tersirin yang lucu jahat 17 ayat 12 ayat yang terakhir sekarang ya selama aku bersama mereka aku memelihara mereka dalam namamu yaitu namamu yang telah kau berikan padaku aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun daripada mereka yang binasa selain dapat dia yang telah ditentukan untuk binasa supaya genaklah yang tertulis dalam kitab suci saudara terkecualian ini bukan orang yang diberikan oleh Bapak dari Yesus kalau orang yang diberikan oleh Bapak dari Yesus ini semua dijamin masih selamat orang ini tidak diberikan oleh Bapak dari Yesus kelihatannya termasuk dalam murid tapi tidak diberikan oleh Bapak dari Yesus tidak pernah diselamatkan ini pasti menjumpai Judas Iscariot nah ini memang ditentukan lebih nasa jadi saudara dia tidak pernah jadi domba dia cuma kelihatannya seperti domba bukan domba apakah ini orang kehilangan keselamatan dia tidak pernah selamat kalau saudara adalah domba kalau saudara orang keselamatan yang serjati saya yakin dia tidak akan kehilangan keselamatan tapi yang jilaka kalau saudara kelihatannya Kristen terjati padahal sebetulnya tidak saudara bisa kehilangan keselamatan tapi saudara tidak pernah diselamatkan selamat kita introspeksi dalam hari-hari Jumat tahun 4K ini memang paskah kemenangan kemenangan bagian percaya tapi kita perlu introspeksi apakah kita memang termasuk oleh percaya kalau iya bersuka bersyukur dan gunakan hidup saudara untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan kalau belum cepatlah percaya sebelum terlambat Tuhan memberkati saudara amin mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih Kau terpimpin serta berkat yang sepanjang acara firman kami sudah belajar banyak Tuhan tentang kerinduan terhadap firman tentang keselamatan tentang pengertian harus benar dan sebagainya engkau menerapkan sesuai dengan kebutuhan kaya masing-masing kami berdoa kalau di tempat ini ada orang yang belum percaya tolong mereka untuk percaya dan diselamatkan yang tidak percaya tolong untuk diteguhkan kalau ada yang sedang dalam penderitaan terdiri dua orang dalam Emmaus ini perjalan ke Emmaus ini tolong Tuhan nyatakan diri mereka hiburkan kuatkan pulihkan iman pengertian ketahatan dan sebagainya terima kasih Bapak dan Mariska berdoa amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati